Intro Pernahkah Anda merasa pusing dan berat di bagian leher belakang? Hati-hati, mitosnya kadar kolesterol Anda sedang naik. Tapi, itu fakta atau mitos? Kolesterol merupakan jenis lemak yang memiliki manfaat bagi tubuh. Salah satunya sebagai penunjang metabolisme yang memiliki fungsi untuk memperlancar sambungan antar saraf di otak. Nah, sudah ada ahlinya dokter spesialis penyakit dalam Susi Maria yang akan menjawabnya di segmen kali ini. Kontengin terus hidup sehat terus ya! Fakta atau mitos pertama, laki-laki lebih berisiko memiliki kolesterol tinggi daripada wanita. Itu mitos. Ternyata, di Indonesia lebih banyak perempuan yang mengalami kolesterol tinggi. Jadi, kalau kita berbicara mana lebih banyak perempuan laki-laki, itu akan berbeda-beda. Antar negara, antar kota, banyak hal yang pengaruhi. Misalnya, terutamanya nih gaya hidup. Jadi, kalau misalnya dia suka, gak mau olahraga, makannya gak sehat, dia merokok, berat badannya gemuk, ya dia akan berisiko untuk mengalami kolesterol tinggi. Jadi, perempuan jangan merasa ya tidak memiliki risiko untuk mengalami kolesterol yang tinggi. Banyak anggapan kalau orang dengan berat berlebih rentan memiliki kolesterol tinggi. Jika tidak ditangani, akan menimbulkan penyakit serius, seperti stroke. Lalu bagaimana dengan orang kurus? Benarkah tidak bisa memiliki kolesterol tinggi? Fakta atau mitos? Itu mitos. Memang ternyata kalau di dunia yang berisiko tinggi mengalami kolesterol tinggi, memang yang gemuk atau berat badannya berlebih. Tapi, bukan berarti yang kurus ataupun yang berat badannya normal, tidak mengalami risiko untuk memiliki kolesterol yang tinggi. Kalau dia gaya hidupnya tidak sehat, makannya berantakan, ya sama aja. Kolesterolnya tetap juga tinggi. Nah, ada lagi nih mitosnya, kalau salah satu anggota keluarga memiliki kolesterol tinggi, maka anaknya juga akan memiliki kolesterol tinggi. Wah, benarkah kalau kolesterol disebabkan oleh keturunan? Yuk, tanya sama dokter Susi lagi. Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Memang ada penyakit genetik yang menyebabkan orang tua menurunkan kolesterol yang tinggi kepada anaknya. Kita sebut penyakit familial. Tapi jangan salah, itu cuma sedikit. Bagian besar kasusnya memang disebabkan faktor gaya hidup. Selain itu, ada beberapa kondisi medis. Misalnya, penggunaan beberapa obat tertentu atau penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan metabolisme kolesterol, itu juga dapat menyebabkan kolesterolnya tinggi. Saat merasa pusing dan juga terasa berat di bagian leher, Anda tentu akan menyimpulkan kalau kadar kolesterol sedang meningkat. Tapi, itu fakta atau mitos ya? Dok Susi, apa ya jawabannya? Itu mitos. Justru, sebagian besar yang memiliki kolesterol yang tinggi, itu tidak ada gejalanya. Pasien akan datang nanti kalau sudah selambat, kalau sudah ada komplikasi. Jadi jangan sampai ya, datang itu sudah dalam keadaan. Kena struk, kena serangan jantung, atau luka di kaki yang susah sembuh. Fakta atau mitos, kalau orang dengan riwayat kolesterol, tidak boleh mengkonsumsi susu dan olahannya. Kenapa ya? Padahal, susu kan salah satu minuman yang bermanfaat bagi tubuh. Dok Susi, itu fakta atau mitos? Itu mitos. Susu, itu merupakan sumber makanan yang tinggi kandungan gizinya. Jadi kita semua perlu. Tapi memang, kalau susu itu full cream, dapat meningkatkan kolesterol darah. Jadi bagaimana solusinya? Kalau mau minum susu atau produk olahannya, pilihlah yang low fat, atau lemaknya rendah, atau yang non-fat, yang tidak punya lemak. Bagi sebagian orang, mengkonsumsi daging kambing adalah suatu kenikmatan tersendiri. Tapi mitosnya, konsumsi daging kambing dapat meningkatkan kolesterol. Mitos atau fakta ya? Itu fakta. Jadi, kalau daging kambing itu dia mengandung lemak jenuh yang tinggi. Lemak jenuh itu nanti di tubuh akan diubah menjadi kolesterol yang jahat. Nah, sebenarnya tidak terlalu berbeda antara daging kambing, daging sapi, intinya daging yang merah itu kandungan lemak jenuhnya tinggi. Kemudian, apakah kita tidak boleh makan daging merah? Boleh. Asalkan, jangan kebanyakan, dan jangan setiap hari. Nah, ada lagi nih, mitosnya kolesterol tinggi hanya dialami orang dewasa dan berumur saja. Benarkah demikian? Itu mitos. Kalau pola hidup yang tidak sehat dilakukan sejak masih anak-anak, misalnya dibiarkan makanannya yang tidak berjenis imbang, dibiarkan malas olahraga atau gemuk, ya sama aja, dari usia kecil juga sudah bisa kolesterolnya tinggi. Nah, yang perlu diingat adalah, komplikasi dari kolesterol yang tinggi itu adalah gangguan di pembuluh darah dan jantung. Dan gangguan di pembuluh darah dan jantung itu sudah bisa terjadi saat usianya sejak masih kecil. Siapa sih yang tidak suka makan gorengan? Rasanya yang gurih saat disantap membuat Anda ingin lagi dan lagi mengkonsumsinya. Tapi hati-hati, karena mitosnya, makanan digoreng dapat menyebabkan peningkatan kolesterol. Itu fakta. Makanan kalau digoreng, akan meningkatkan terjadinya produksi lemak yang trans. Nah, lemak trans itu lebih berbahaya lagi. Dia akan meningkatkan kolesterol yang jahat dan dia akan menurunkan kolesterol yang baik. Lalu bagaimana kalau kita ingin makan makanan yang digoreng? Lakukan penggorengan jangan yang menggunakan minyak yang limpah. Tumis boleh. Kemudian, jangan menggunakan minyak goreng berulang-ulang karena itu akan meningkatkan kejadian lemak yang transnya. Lalu pilihlah minyak goreng atau minyak sayur yang memang kandungan lemak transnya sedikit. Contohnya, minyak anola, minyak jagung, dan lain-lain. Saat kolesterol sedang naik, sebaiknya Anda jangan panik. Yuk, simak dulu nih tips dari Dr. Susi. Untuk menjaga agar kolesterol kita tetap normal, kunci utamanya adalah pola hidup yang sehat. Yang pertama, kita harus menjaga agar makanan-makanan kita itu sehat, giginya seimbang. Terbanyak konsumsi sayur dan buah. Yang kedua, kita harus rajin berolahraga. Olahraga yang dianjurkan adalah yang aerobik. Jadi, jalan cepat, lari, jogging, renang, sepeda, itu dilakukan 3-5 kali seminggu selama 30 menit. Yang ketiga, pertahankan berat badan agar tetap ideal, jadi jangan sampai kegemukan. Yang keempat, harus stop merokok. Yang kelima, jangan tunggu sampai ada gejala. Lakukan pemeriksaan secara aktif pemeriksaan kolesterol darah, lalu konsultasikan hasilnya dengan dokter. Nanti akan disentuhkan, apakah cukup dengan memodifikasi biaya hidup saja, atau tidak saatnya obat kolesterol mulai diminum. Nah, sudah jelaskan ya, ubah pola hidup menjadi lebih sehat supaya kadar kolesterol tidak meningkat. Yuk, mulai dari sekarang.